Berikut ini cara membuat video menggunakan kanva pada bagian video. Di sini kita bisa memilih beberapa style video. Contoh Facebook maupun Youtube atau Create Blank. Di sini kita bisa gunakan yang video. Lalu kita klik. Di bagian kiri sama seperti cara sebelumnya ini adalah komponen dari kanva. Kemudian di bagian kanan yang layar putih ini adalah lembar kerja utama kanva dalam membuat video. Jadi cara kerjanya teman-teman di sini material atau konten yang kita akan tambahkan kita akan sisipkan ke dalam halaman. Sama seperti kita membuat file presentasi. Misalnya di sini ada 3 halaman dengan durasi masing-masing 15 detik. Maka secara akumulasi atau total ada 15 detik. Sebagai contoh saya ingin menambahkan pada bagian pertama adalah intro dari videonya. Misalnya saya ganti di sini 3 detik. Enter. Nanti di sini akan berubah menjadi 3 detik. Saya tinggal pilih beberapa template di sini sudah disediakan sebagai opening. Contoh ini ada. Ini kita klik ya. Lalu dia akan masuk. Saya ulangi pada halaman yang kita ingin masukkan itu diaktifkan. Lalu kita masukkan yang tadi. Klik kita akan masuk. Apabila teman-teman ingin mencari contoh yang lain misalnya education. Teman-teman tinggal pilih di sini ya. Baik. Untuk halaman pertama opening sudah masuk. Ini nanti tinggal kita ubah misalnya. Welcome to Samarinda misalnya. Contoh ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa bergeser ke page atau halaman kedua. Nah di sini kita bisa tambahkan komponen. Contoh kita tambahkan elemen data gitu ya. Ini contoh. Lalu halaman ketiga kita bisa tambahkan misalnya rekam layar dari. Jadi ada tiga jenis ini yang bisa ditambahkan di bagian upload. Ada image, gambar, ada video, dan audio. Kalau gambar kita tinggal ambil gambarnya di internet misalnya ya. Atau gambar dari kamera kita upload. Kalau video kita bisa ambil dari file kita atau kita bisa rekam. Nah contoh saya rekam di sini. Saya bisa merekam layar. Saya gunakan misalnya di sini screen dan kamera. Ada tiga pilihan teman-teman ya. Saya coba rekam ya. Yang klik merah ini adalah untuk merekamnya. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan belajar. Ketika sudah kita save dan exit. Nanti akan masuk di sini teman-teman. Di bagian komponen video. Nah ini tinggal kita pindah. Nah sekarang dia masuk di slide atau di page ketiga. Nah yang terakhir misalnya satu slide lagi saya tambahkan teks. Tidik misalnya terima kasih atas perhatiannya misalnya. Maka ada empat slide video. Ada empat page untuk membuat video ya. Nah durasi menjadi 19 detik. Nah teman-teman tadi yang slide kedua misalnya kita ingin tambahkan audio. Kita bisa tambahkan di sini. Audio. Atau kita rekam lagi tapi tidak menggunakan kamera tapi menggunakan mikrofon saja. Ini kameranya kita offkan non-kamera. Rekam. Bisa. Data ini menunjukkan. Lalu save dan exit. Maka nanti akan. Data ini menunjukkan. Ini tinggal kita masukkan tadi. Ada di slide. Nah ini rekamannya tadi. Seperti itu. Ketika sudah. Untuk animasi dan lain-lain teman-teman bisa explore. Ini yang dasarnya ya teman-teman. Jadi membuat video menggunakan confi ini. Sangat mudah dan tidak sulit untuk di operasikan. Kita coba share. Apabila teman-teman masih ragu. Video ini. Project ini ingin dilengkapi. Teman-teman bisa libatkan tim. Lalu kita bisa download ya. Kita bisa download. Kita coba download. Ini ada pilihannya. Semua slide. Semua page. Lalu di download. Nah download video ini juga tergantung dari patchnya. Semakin banyak patchnya. Audio semakin banyak. Semakin lama durasi video. Maka akan semakin lama juga proses download videonya. Teman-teman juga harus perhatikan tadi ada ukuran video ya. Layarnya dimensi dari videonya itu harus dilihat pada saat project awal tadi. Sehingga nanti videonya sesuai dengan target ya. Misalnya tadi disini saya menggunakan 1920x1080 pixel misalnya. Jika sudah terdownload kita bisa putar videonya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.